Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang mirip dengan Kiyo Karaorewa Dan film kali ini berjudul Omaewa Mada Gunmawo Shiranai Panjang banget ya judulnya Film ini merupakan film komedi berlatar di sekolah Dan cerita di film ini tentang murid pindahan yang akan pindah sekolah di kota Gunma Kota Gunma sendiri adalah sebuah kota fiksi yang ada di film ini Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya Film dibuka dengan memperkenalkan kota Gunma Dimana kota ini dikelilingi oleh pegunungan Dan kota ini sangat lamsterius Di Gunma anginnya sangat kencang Dan membuat pemeran toko utama di film ini sampai ngeleang Oh iya, dia bernama Kamitsuki Dan dia baru pindah dari kota Chiba ke kota Gunma Kenapa dia pindah? Ya, hal itu dikarenakan Di sekolah lamanya, dia selalu dibuli Dan kini di Gunma dia berharap tidak terbuli lagi Di saat Kamitsuki mengayuh sepeda Dia berpapasan dengan seorang wanita cantik Dan di detik itu juga Kamitsuki mulai cinta dengannya Pada pandangan pertama Dan Kamitsuki mulai berhayal Wanita itu terus mengayuh melewati angin yang sangat kencang Sampai celana dalamnya kelihatan Dan membuat Kamitsuki gagal fokus Karena terjatuh, Kamitsuki sampai ke sekolah Dengan keadaan kotor sekali Kamitsuki memperkenalkan diri Kalau dia baru pindah dari kota Chiba Dan guru di sana menyuruh ketua kelas yang bernama Kimura Untuk membimbing Kamitsuki Agar bisa mengenal sekolah ini Di saat semua temannya tertawa Kamitsuki ini hanya bisa diam Hal itu karena dia tidak paham ya Tentang lelucon orang-orang Gunma Lalu semua siswa memberi salam kepada guru Tapi Kamitsuki melakukannya dengan salah Karena ternyata pemberian salam pada guru di Gunma Berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Jepang Dan karena hal itu Dia dimarahi oleh gurunya Di kelas, Kamitsuki ternyata Dia sekelas dengan wanita yang tadi Dan dia bernama Shinoka Waktu belajar Penghapus miliknya terjatuh Dan dia mengambilnya Namun dia malah melihat pemandangan Berupa kaki wanita yang berotot Dan Kamitsuki menyadari sesuatu Kalau kaki mereka berotot Karena setiap hari bersepeda Melewati angin yang sangat kencang Kamitsuki pun kecewa Kenapa semua cewek disini kakinya pada berotot Tapi dia yakin pasti Kaki Shinoka tidak berotot Di jam istirahat Kimura menceritakan sejarah kota Gunma Pada Kamitsuki Kimura selalu membanggakan kota Gunma Dan seperti yang kita duga Kamitsuki hanya mengiakannya Lalu di saat Kamitsuki mencoba menerukan Lelucon orang Gunma Dia malah dijauhi Karena hanya orang asli Gunma saja Yang boleh melawak dengan lelucon orang Gunma Di sekolah Kamitsuki berbicara dengan temannya Yang mukanya buruk banget Kita sebut saja namanya Bambang Bambang bercerita Kalau pengirim tunan terbesar ke seluruh Jepang Adalah dari kota Gunma Mendengar itu Kamitsuki pun gak percaya Karena Gunma cuma dikelilingi oleh pegunungan Tapi Bambang tetap ngotot Dan menyuruhnya untuk percaya Di kamar mandi Kamitsuki merenungi nasibnya Karena selalu dimarahi oleh orang Gunma Dia merasa kalau disini Dia akan terbuli lagi Seperti di sekolahnya yang dahulu Sementara itu di halaman sekolah Para siswa sedang berkerumun Dan melihat ada orang misterius Yang selalu menjelek-jelekkan kota Gunma Dan orang misterius ini Biasa mereka sebut dengan rubah Karena dia sulit ditangkap Kembali ke Kamitsuki Ternyata teman masa SD-nya Yang bernama Todoroki Juga sekolah disini Kamitsuki pun sangat senang Karena dia bisa menemukan orang pindahan Yang sama seperti dirinya Akan tetapi Todoroki Menyuruh Kamitsuki Untuk merahsiakan Kalau mereka pernah satu kota Ketika pulang sekolah Kamitsuki melihat Shinoka Yang sedang menjalani ekstra kulikuler Shinoka yang melihat Kamitsuki Langsung mengusirnya Dan dia menganggap Kalau Kamitsuki adalah orang yang mesum Karena tadi pagi Dia melihat celana dalamnya Saat bersepeda Selain itu Dia juga bilang Kalau dia tidak suka pria Dari luar kota Gunma Mendengar perkataan Shinoka Kamitsuki pun sangat sedih ya Dan ditambah lagi Di perjalanan pulang Lagi-lagi angin Berhubus kencang Dan Kamitsuki Hampir saja menabrak Gerombolan preman Para preman itu mengira Kalau Kamitsuki adalah orang asli Gunma Dan mereka bertanya Sebuah tempat Bernama Sangu Awalnya Kamitsuki Mau bilang tidak tahu Tapi karena dia takut diajar Jika bilang tidak tahu Kamitsuki pun asal Ngarang aja Nunjukin jalan Dan parahnya Mereka langsung percaya lho Keesokan harinya Waktu berangkat sekolah Seperti biasa Angin kecang Berembus lagi Dan lagi-lagi Kamitsuki terjatuh Karena melihat celana Dalam Shinoka Kamitsuki sampai ke sekolah Dengan keadaan kotor lagi Seperti kemarin Saat di kelas Lagi-lagi Dia diajak ngobrol oleh Bambang Bambang memberitahunya Kalau ada permainan di handphone Tentang orang Gunma Yang menaklukkan seluruh Jepang Dan Kamitsuki pun Hanya bisa terhiran-hiran Disana Todoroki Mengatakan pada semuanya Kalau preman dari kota Ibaraki Datang ke kota Gunma Dan para preman itu Sedang mencari Sangu Mendengar itu Kamitsuki menyadari Bahwa para preman Yang Todoroki maksud Adalah orang Yang ditemunya kemarin Para siswa yang lain Merasa Kalau identitas dari Shiroba Adalah para preman Dari Ibaraki Disana Kimura Memberitahu Kalau ketua preman itu Yang bernama Mito Sangat berbahaya Dia menganggapnya berbahaya Cuma karena Dia menikah Di umur 20 tahun Dan memiliki Banyak anak Selain itu Umurnya sama dengan Bambang Mengatakan hal itu Kamitsuki pun sangat terkejut Di kamar mandi Kamitsuki bertanya Pada Todoroki Ada apa dengan Gunma Dan Ibaraki Todoroki pun memberitahu Karena Gunma Tidak memiliki laut Mereka hanya bisa Mengandalkan soal Urusan laut Pada Ibaraki Dengan kata lain Orang Ibaraki memiliki pantai Dan hanya mereka saja Yang bisa melihat Para wanita Memakai baju renang Dan hal itulah Yang membuat orang Gunma Membenci orang Ibaraki Hmm Sungguh alasan benci Yang konyol kan Saat pulang Kamitsuki mendengar Kalau para siswa Menuduhnya Sebagai mata-mata Dari Ibaraki Hal itu karena Ada siswa yang melihatnya Kemarin Bersama para preman Dari Ibaraki Mereka pun berencana Untuk menjadikan Kamitsuki Menjadi makanan Hantu dari Gunma Mendengar hal itu Kamitsuki sangat ketakutan Bahkan Sampai tangan yang terdek Di saat itu juga Dia diajak Kimura Dan teman-temannya Pergi ke suatu tempat Adegan berpindah Ke Sangu Tepatnya tempat itu adalah Sebuah restoran Dan disana terlihat Ada para preman Ibaraki Juga ada disana Disana mereka Menjelek-jelekkan Masakan Gunma Dan Shinoka Yang mendengar itu Langsung menghampiri mereka Mereka saling berdebat Mana yang lebih baik Antara Gunma Dan Ibaraki Di saat mereka hampir Baku hantam Tiba-tiba para preman Ibaraki Melihat Kamitsuki Di luar restoran Dan mereka pun Langsung mengejarnya Di tengah-tengah Pengajaran itu Todoroki yang tak tahu Apa-apa Malah ikutan Dikejar juga Mereka ditangkap Dan dibawa Ke sebuah gudang kosong Mino menjelaskan Kalau dia marah Pada Kamitsuki Karena telah menipunya Kemarin Saat bertanya Dimana arah Sangu Mereka mengikuti Petunjuk arah Dari Kamitsuki Tapi mereka malah Kembali ke titik awal lagi Kamitsuki pun Meminta maaf Dan dia menjelaskan Kalau dia baru pindah Dari kota Chiba Mendengar kota Chiba Para preman itu Pun sangat terkejut Karena disana Banyak hiburan Akhirnya Karena Kamitsuki Bukan orang Gunma Mereka pun Memaafkannya Mito pun bilang Kalau dia sangat Benci orang Gunma Karena mereka kampungan Dan selalu Mau lebih-lebihkan Kotanya sendiri Mendengar itu Kimura dan Todoroki Tidak terima Dan mereka pun Akhirnya berdebat Akan tetapi Kamitsuki Memisah mereka Dengan berkata Kalau Ibaraki dan Gunma Hanyalah sebuah kota saja Mendengar itu Para preman Ibaraki Tidak terima Dan menjadi marah Pada Kamitsuki Lalu Kamitsuki pun Menggunakan trik Mitsuhashi Untuk kabur Mereka bertiga kabur Ketengah hutan Dan memasuki Wilayah Gunma Yang banyak hantunya Di situasi itu Tiba-tiba Kabut mulai menebal Yang menandakan Hantunya Sudah datang Todoroki Ditarik kabut Dan mereka semua Menjadi panik Mereka mencoba Menolongnya Tapi tidak bisa Dan Kimura pun Tahu satu cara Untuk mengusir hantu itu Yaitu dengan cara Memperlihatkan Anunya Pada mereka Todoroki dan Kimura Pun membuka celananya Tapi hal itu Sia-sia Lalu Kimura Menyuruh Kamitsuki Membuka celananya Dan dia pun Menurutinya Kamitsuki Membukanya Dan muncullah Kiluan emas Yang membuat Para hantu Langsung pergi Pagi harinya Kimura menceritakan Ke teman-temannya Kalau semalam Dia telah diselamatkan Oleh Kamitsuki Dan mulai sekarang Semua siswa Mulai menghormati Kamitsuki Mereka semua pun Ingin melihat Anunya Yang katanya Bisa mengusir hantu Dan dengan ini Part 1 Selesai Padua dimulai Dengan rubah Yang kembali Menjelek-jelekan Kota Gunma Dengan sebuah tulisan Yang ditaruh Di sekolah Kemudian mereka Lanjut belajar Di kelas Dan Kamitsuki Sudah terbiasa Dengan salam Dari Gunma Salam Dari Gunma Di jam istirahat Bambang menanyakan Isi jawaban Kepada Sinoka Waktu pulang sekolah Todoroki memberikan Buku sejarah Gunma Pada Kamitsuki Agar dia bisa Mempelajari Budaya kota Gunma Dan bisa diterima Oleh orang Gunma Setelah itu Kamitsuki mandi Di sebuah Pemandian air panas Di sana Para bapak-bapak Juga membahas Yang selama ini Menjelek-jelekkan Orang Gunma Dan mereka akan Mengejarnya Jika berhasil Ditangkap Kamitsuki melihat Bapak-bapak yang pusing Karena terlalu lama Berendam Dan dia pun langsung Menolongnya Dan memberikan minuman Sebagai tanda terima kasih Bapak-bapak itu Memberikan sebuah makanan Dari Gunma Kepada Kamitsuki Keesokan harinya Kelas Kamitsuki Sedang menjalani Olahraga Di gedung Di gedung Aula Di sana Kamitsuki Kaget Karena cewek-cewek Di sana Lompatnya Tinggi-tinggi Dan bisa melakukan Slam Dung Kamitsuki pun Menyadari Kalau mereka Bisa seperti itu Karena kakinya Pada berotot Setelah jam Dalam olahraga Kimura Menyuruh Kamitsuki Untuk menyerah Pada Shinoka Karena Shinoka Hanya suka Dengan orang Gunmas Saat pulang sekolah Kamitsuki Melihat Shinoka Yang sedang Istrakulikuler Dengan memakai Kimono Namun Shinoka Tidak suka Kamitsuki Melihatnya Dan dia Pun mengusirnya Apes banget ya Kamitsuki Kamitsuki Yang lemes Habis diusir Shinoka Dia pun Pergi ke sebuah Mesin makanan Agar tidak Lemes lagi Apesnya Di sana Dia melihat Para preman SMA Dan memilih Untuk bersembunyi Tapi sayangnya Dia ketahuan Ternyata Perman itu Berasal dari Kota Tochigi Dan mereka Juga tidak suka Dengan orang Gunma Di sini Kamitsuki Menjelaskan Kalau dia Bukan orang Gunma Asli Melainkan Pindahan Dari Chiba Di sana Para preman itu Menjelek-jelekan Orang Gunma Dan Kamitsuki Yang mencari aman Terpaksa Menjelek-jelekan Gunma juga Akan tetapi Tanpa diduga Shinoka Mendengar mereka Dan karena hal itu Dia menjadi Semakin benci Pada Kamitsuki Setelah Para preman itu Pergi Kamitsuki Langsung menemui Shinoka Untuk meminta maaf Tapi sayangnya Hal itu sia-sia Untuk menebus Kesalahannya Kamitsuki Pergi ke sekolah Malam-malam Untuk menangkap Shiruba Saat dia Sedang mengawasi Tak disangka Shinoka Juga datang ke sekolah Dan dia juga Berniat Untuk menangkap Shiruba Awalnya Shinoka Berpikir Bahwa Shiruba Adalah Kamitsuki Tapi Kamitsuki Menjelaskan Kalau dia kesini Untuk menangkap Shiruba Mereka pun pada Akhirnya Bekerja sama Untuk menangkap Shiruba Tapi disini Shinoka Masih membenci Kamitsuki Karena kejadian Yang tadi Disana Kamitsuki Kalahkan Kalahkan Dan membuka Makanan Yang diberikan Bapak-bapak tadi Dan disini Beruntungnya Ternyata Makanan itu Sangat langka Di Gunma Dan hanya Diproduksi 700 buah Setahun Kamitsuki pun Tahu Kalau Shinoka Sangat fanatik Dengan Gunma Dan memberikan Makanan itu Kepadanya Atas hal tersebut Mereka pun Baikan Dan tidak lama Kemudian Mereka melihat Shiruba Yang masuk Ke sekolah Mereka segera Menghampirinya Shinoka Bersiap merekam Dengan handphone Dan Kamitsuki Langsung Menyergap Shiruba Tapi sayangnya Shiruba Berhasil kabur Lewat jendela Pada akhirnya Mereka gagal Menangkap Shiruba Keesokan Harinya Para siswa Kembali Membahas Shiruba Yang kembali Berulah Mereka Menebak Kalau Shiruba Adalah Preman Dari Tochigi Namun Belum ada Bukti Yang menunjukkan Hal tersebut Tak lama Kemudian Todoroki Datang Dengan Keadaan Kotor Dan Kakinya Keselio Dia bilang Kalau di Perjalanan Ke sekolah Dia terhempas Angin Disana Tiba-tiba Kimura Menuduh Kamitsuki Sebagai Shiruba Lalu Kamitsuki Bilang Kalau semalam Dia melihat Shiruba Dan ada Videonya Di handphone Sinoka Semua siswa Langsung Melihat Rekaman Itu Di video Itu Shiruba Terjun Dari Jendela Yang Sangat Tinggi Dan Berjalan Merayap Di Tembok Dan Disini Todoroki Menyimpulkan Kalau Shiruba Merayap Di tembok Agar Wajahnya Tidak Terlihat Saat Direkam Dan Cara Jalan Yang Mirip Ninja Lalu Dia Menghubungkan Dengan Kota Tochigi Yang Ada Ninjanya Karena Hal itu Semua siswa Semakin Yakin Kalau Shiruba Adalah Orang Dari Tochigi Di jam Istirahat Kamitsuki Terus Melihat Video Itu Dan Mulai Mendapatkan Petunjuk Siapa Identitas Shiruba Sebenarnya Kamitsuki Pun Langsung Berlari Untuk Menemui Todoroki Di kamar Mandi Di sana Kamitsuki Menyadari Kalau Identitas Sebenarnya Dari Shiruba Adalah Todoroki Mendengar Itu Todoroki Pun Langsung Menyangkalnya Lalu Kamitsuki Menunjukkan Bukti Kalau Sebenarnya Badan Todoroki Kotor Dan Kakinya Keselio Bukan Karena Terhempas Angin Tapi Gara-gara Terjun Dari Jendela Semalam Selain Itu Dalam Video Terlihat Kalau Cara Kaget Serubah Waktu Dipergoki Sama Seperti Cara Kaget Todoroki Tanpa Diduga Ternyata Shinoka Menguping Pembicaraan Mereka Dan Disini Todoroki Yang Sudah Ketahuan Akhirnya Dia Memberitahu Kenapa Dia Melakukan Semua Itu Ternyata Todoroki Dendam Pada Orang-orang Gunma Tujuh Tahun Yang Lalu Waktu Pertama Kali Dia Pindah Ke Gunma Dia Dibuli Oleh Orang Gunma Orang Gunma Menyuruhnya Makan Makan Yang Bisa Membuatnya Mati Tapi Ternyata Itu Hanyalah Bohongan Saja Mendengar Itu Kamitsuki Pun Tidak Habis Pikir Karena Ternyata Cuma Gara-gara Itu Dia Dendam Pada Orang Gunma Alasan Dendam Dendam Aneh Padahal Todoroki Sudah membuat Rencana Agar Orang Gunma Menganggap Kalau Shiroba Adalah Orang Ibaraki Dan Tochigi Maka Dengan Itu Orang Gunma Akan Berperang Melawan Kedua Kota Disini Disini Kamitsuki Menggunakan Jurus Kod Bano Jutsu Agar Todoroki Bertobat Dan Tidak Membenci Orang Gunma Lagi Karena Sebenarnya Orang Gunma Adalah Orang Orang Yang Bangga Dengan Kampung Halaman Sendiri Lalu Kamitsuki Mengajak Todoroki Ke atap Sekolah Dan Menyuruhnya Untuk Meminta Maaf Kepada Dewa Agung Gunma Yaitu Gunung Akagi Kamitsuki Meminta Maaf Dengan Menunjukkan Nanonya Yang Bisa Mengusir Hantu Dan Tanpa Diduga Si Noka Juga Melihatnya Hmm Maaf Ya Kalau Film Ini Absurd Akibat Tindakan Kamitsuki Roh Agung Menghembuskan Angin Yang Sangat Kencang Singkat Cerita Dua Bulan Kemudian Ternyata Angin Kencang Tersebut Menghapus Ingatan Semua Orang Gunma Tentang Si Rubah Dan Itu Artinya Roh Agung Gunma Sudah Maafkan Todoroki Selain Itu Todoroki Sudah Mulai Akrab Dengan Orang Gunma Dan Sekarang Kamitsuki Dan Teman-temannya Kini Sudah Naik ke Kelas 3 Dan Di Kelas 3 Kamitsuki Masih Tetap Berjuang Untuk Mendapatkan Hati Sinoka Dan Dengan Ini Film Berakhir Baiklah Sekian Pembahasan Film Apsud Kali Ini Saya Minta Maaf Ya Jika Ceritanya Sedikit Aneh Baiklah Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Dan Sampai Bertemu Lagi Di Video Selanjutnya Selanjutnya